Ini adalah sebuah games yang paling terbaru. Sudah ada Vanessa Angel di sini. Pastinya Vanessa Angel belakang ini menjadi viral dan menjadi perbincangan. Selalu menuai kritikan maupun pujian. Dan di sebelah kanan saya, ini adalah selalu yang akan menjadi pembela untuk Vanessa Angel. Tepuk tangan untuk Ruben Onsu. Dan di sebelah kiri saya, ini adalah netizen yang selalu menyinyir dan selalu kontra kepada Vanessa Angel. Ini dia. Halo, selamat sore. Netizen kontra, apa kabar? Halo. Ya, kamu yang selalu kontra dan selalu menyinyir kepada Vanessa Angel ya? Oke. Saya kasih kesempatan kamu untuk menyinyir, tapi tolong sopan ya. Oke, thank you. Ruben, kamu sebagai yang pro, kenapa kamu selalu membela Vanessa Angel? Karena masih ada cinta atau bagaimana? Saya akhirnya kenapa memilih pro itu cuma satu jawabannya. Apa? Kasian gak ada yang ngebelain dia. Baik. Iya beda. 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 Dan bilang, John ingat istri. John enggak begitu lah, gue kan masih. Baju. Celana kuning, baju kuning. Iya lah. Eh, gue abis ini produk, ah. Gue produk. Ya, kalau gue emang dikasih emang kostum begini. Lu kenapa sih kalau sama nama gue emang kenapa sih? Kan katanya alam udah berbeda. Memang itulah, pernah menjalin hubungan selama satu tahun itu tidak mudah untuk melupakan. Iya lah, jelas. Apalagi diselingkuhin, Bu. Waduh, lu pake selingkuh lu emang. Kayak gue dong gak pernah selingkuh lu. Gue begitu karena nyontek lu, ngerti gak? Lu jangan salah. Baik, cara permainannya disini. Kita akan melihat video-video atau cuplikan-cuplikan atau bahasan-bahasan semua tentang Vanessa Angel. Astaga, emang kenapa sih dia gak pernah nonton gosip? Nah, makanya. Pokoknya Ruben kamu harus selalu membela. Dan netizen nyinyir silahkan boleh berkomentar. Tunggu kode dari saya. Kita lihat yang pertama. Vanessa Angel kamu siap? Siap. Vanessa Angel kita akan lihat artikel yang pertama. Ini dia. Boleh dibaca Vanessa Angel? Mana guys? Vanessa Angel Pak Doyen makan nasi cadong di penjara hingga ingin mati saja. Wow. Oh. Vanessa kenapa kamu gak suka? Jadi dijelasin ya. Nasi cadong itu kalau di penjara itu ada namanya nasi cadong. Nasi jatah maksudnya. Setiap pagi itu ada sarapan nasi cadong. Kita mau tau kan ada penjara juga gak? Tau kan? Tau kan? Tau. Sorry-sorry ini kayaknya mereka ngomong nasi cadong agak ngerti. Gue agak gak paham kayaknya ini nyambung berdua ya. Gue gak paham. Jadi. Eh kalian gak tau kan Raffi tuh diem-diem juga ke gue tau kemarin. Kenapa netizen? Apa yang ngomongin nasi cadong? eh suara lu kayak tikus yang gelas kata netizen kan itu tulisannya tadi Ferdas Angel gak suka makan nasi cadong kata netizen yaudah lu kalau mau makan nasi goreng spaghetti dan lain-lain gak usah di penjara yang namanya juga lagi nasib eh nanya tiba sedung dari artis makanya nasib lu kenapa gua dia ingin membahas dia Ruben bagaimana menurut kamu gini ya boleh tepuk tangan jangan rawit apa yang tepuk tangan sih saya dari sisi yang pro ya siapa tau karena kan banyak pikiran jadi mau makan apa aja juga gak nafsu jadi gak selera mungkin pada saat itu kan yang dia pikirkan adalah bagaimana dia bisa bebas begitu tapi kamu lupa gak inget gak sama nasi goreng yang kita makan di Kemayoran hayi nah ya ampun ya ampun ya ampun 482 ya ampun ya ampun itu 10 ya Yang lalu makan nasi goreng kemayoran siapa yang bayar? Iya gue, ya iya iya. Patuh Mar, patuh. Jujur. Siapa yang bayar? Eh, eh dulu gue sama dia belum dia kayak gini. Belum kayaknya dulu. Karena udah punya Bensu udah punya apa? Gue sama, gue sama dia susah gak deket sama lo. Pengen dapetin gue lagi ya. Eh jujur ya, emang kamu waktu di penjara itu gak makan nasi cadung itu? Makan, ya mau gak mau makan. Terus? Cuman kan maksudnya nasi cadung itu kalo yang belum tau kan nasinya keras banget ya. Gak layak lah buat dimakan sama. Bocong. Apa yang lo bilang? Bocong. Apa-apa? Bocong. Oke kita akan langsung aja liat artikel yang kedua. Ini sangat mengejutkan semuanya kita liat untuk Vanessa Angel. Ini dia artikel kedua. Check it out. Tolong dibaca Vanessa Angel. Kata Milano Lubis soal kabar belikan Vanessa Angel rumah. Wow. Wadaw. Jadi Milano Lubis ini adalah pengacara Vanessa Angel. Katanya beliin kamu rumah bener. Kata siapa beliin rumah? Nah itu aku liat baca artikel. Masa cuma rumah mobil semua jadi iya kelek. Beneran. Hei netizen bagaimana? Gue tuh kadang suka mangel tau kamu kata-kata Rezi. Masih beliin rumah dia beliin apa coba? Hei netizen. Atau beliin pengacara atau gak sih membela aku. Tapi bener beliin rumah gak? Enggalah belum gak bener itu. Tadi bener. Enggak gue bercanda barusan. Hei netizen. Hei aduh jangan banyak heran deh kalo kan Rezi beliin rumah. Sekarang mereka pasti deket gara-gara kasusnya kemarin kan. Jangan-jangan tuh gue tau gak. HP yang belanja kita itu bukan dari temennya. Pasti dari pengacara itu juga. Sorry sorry. Jadi deket gara-gara kasus. Mohon maaf gue bukan pengacara yang kayak sebelah tuh yang cinlok. Enggak ini emang profesional hubungan pekerjaan. Bagian juga. Enggak beneran. Siapa maksudnya pengacara sebelah itu siapa sih? Enggak ada lah pengacara sebelah lah. Jangan-jangan yang diomongin cinlok kita lagi ketahuan sama dia. Hei menurut kamu gimana? Nah ini gue mau jawab yang si netizen ya. Ini kata siapa? Hei lo ngomong sembarangan ya. Emang udah ada bukti rumahnya belum? Kadang-kadang ya rumahnya belum ada omongannya doang. Tapi akhirnya menjatokan sama orang. Nih. Makanya tanya dulu rumah tuh lu rumah apa? Kan bisa aja rumah Barbie gue dibeliin. Enggak. Hei menurut ya Shay. Si Vanessa itu rumah tuh udah dibeliin. Jadi rumah tiga tuh udah ada. Dia yang belum tuh rumah tanpa. Ih sotoy banget. Ini siapa sih ini? Emosi gue sama dia nih. Sabar 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 sabar. Tuhan gak gue melampiaskan emosi gue sama dia? Vanessa sabar. Baru keluar ntar masuk lagi berantem lagi. Jangan. Sabar sabar. Baru keluar termasuk lagi. Jalik. Jalik. Ini lagi santer beredar. Coba duduk berdua tuh kan. Closed itu tuh. Senior dan junior tuh kalau ngeliat ya. Kalau baru. Terima kasih. Enggak. Ruben dari tadi pengen nyobain ya. Dicuai. Ini gak dinyuain sih. Dia belum pernah kena ak. Astaga. Kena yang kebelain gue lu. Gak kayak kebelain lu. Dia gak bebelain gue. Masih kepingin sama gue ya. Ya. Ini lagi beredar santer banget. Katanya kamu lagi deket sama seorang pengacara. Yaitu Milano Lubis. Gara-gara dia membela kamu. Jadi timbul bener-bener cinta diantara kalian. Kamu nih udah putus belum sama Bibis? Udah. Bener putus? Bener. Beneran putus itu? Bener. Kenapa sih kamu? Putusnya kan emang dari lu di dalam kan? Iya. Enggak tapi gue liat di Instagram kan baru kemarin nih. Liat nih. Ini liat ada doa-doanya nih. Coba ini ada kata tulisannya gini. Dedicated to you must be bliss. Terima kasih udah temenin aku. Support aku dan bahkan ngurusin aku. Seperti aku ini keluarga kamu. Kita berteman baik terus ya mas. Arahin aku ke jalan yang lebih baik. Dan jangan lupa ingetin aku buat ibadah dan bersyukur terus ya mas. Maafin aku. Vanessa masih banyak salah. Semoga kamu nemukan pasangan hidup yang baik untuk diri kamu dan keluarga kamu. Gila. Ini merusak momen sedih gue di orang yang. Eh suara lu kayak. Tadi loh. Itu caption gue sedih banget loh. Itu dia sedih. Eh suara lu kayak jangkrik. Lu tau gak sih gak jelas? Hei. Bentar. Vanessa. Lu. Ya katanya sedihnya lu dibuat-buat. Engga lu kenapa kok bisa sampe sedih gitu lu nulisnya kata-katanya dalem banget. Hei bukan lu ya. Hei hei. Vanessa. Vanessa yang ditanya Vanessa bukan lu. Valle lu empuk. Lu diem lu. Gimana Vanessa. Ya sedih lah maksudnya ya kita harus berpisah. Tapi ya hubungannya. Kamu nya masih cinta sebenernya jujur. Dia laki-laki yang baik buat kamu? Yalah. Baik banget. Ya kalau dibilang masih sayang, pasti masih sayang lah. Tapi karena memang ada satu tembok yang tidak bisa membuat kalian bersatu. Iya, jadi kayak lebih baik ya kita jalan sendiri-sendiri aja. Berapa lama kamu pacaran sama Biblis? Hampir setahun ya. Hampir setahun, sama kayak Ruben ya. Halo Bibi. Emang masanya setahun-setahun, Shay. Eh Buka, lu kenapa gak enak banget pas ngomongin Bibi? Lu cemburu. Gua bukan masalah. Jadi gua ngapain cemburu. Eh gua mah lu bahagia, gua bahagia Vanessa. Ini gua kasih tau. Gini, gini. Ngerti gak? Ibarat artinya gini. Sabar lu mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang pas. Ngerti gak? Gak usah pegang-pegang. Lu gak usah pegang-pegang juga. Biasa aja. Gini deh, gini deh. Kamu kan udah. Coba lu ada yang mau disampaikan gak buat mantannya Vanessa? Coba lu sebagai mantan atau mantan. Lu kan emosi banget kayaknya lu. Lu mau ngomong apa sama Bibi? Pokoknya ibarat arti untuk Bibi. Iya. Mudah-mudahan Bibi menemukan wanita sesuai dengan apa yang diinginkan. Terus. Mudah-mudahan. Eh, eh. Mudah-mudahan. Jangan mau ketipu sih. Paling petinya nih. Eh baru aja di TV lu. Sabar, eh, eh. Sabar, eh. Sabar, eh. Sabar, eh. Sabar, eh. Sabar. Sabar. Wah, ternyata. Buang hakep. Buang hakep. Buang hakep. Buang hakep. Buang hakep. Buang hakep. Mbak, jangan. Mbak, eh. Jangan main robek-robek aja dong. Saya mau nagang nasi goreng bungkusnya bagaimana? Sabar, sabar. Barang. Sabar. Sabar. Ini gue jujur aja ya. Sebenarnya Biblis itu mutusin lu gara-gara dia ya. Dia udah sama Biblis sekarang. Hahaha. Ya. Ya. Siapa sih mas? Ini Vanessa. Kamu ternyata selama ini jadi haternya Vanessa ya? Enggak, saya gak jadi hater. Oh, ini nih yang satu orang punya lima kon nih ya. Ini ya. Hahaha. Ini yang komen peninggi putih pelangsing nih kayak ini. Hei. Hei. Pergi ke. Emang gue berani apa lu? Hei. 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 Emang gue cakut sama lu gitu. Hahaha. Gak. Vanessa. Udah kamu ngomong sesuatu dong sama Biblis dong. Biblis. Bibi. Aduh. Kalau udah itu. Iya gak apa-apa Vanessa. Ibaratnya kalo lu menangis itu kan adalah ungkap rasa terima kasih lu. Iya. Ibaratnya kan pernah punya warna yang indah. Dia juga baik. Lu baik. Gitu dong. Ya buat mas Bibi semoga mas Bibi menemukan pasangan hidup yang sesuai kemauan mas Bibi dan sesuai kemauan keluarga sehat terus. Terus rezekinya juga lancar dan kita masih bisa berteman baik. Oke katanya juga ini ada berita beredar kalo Vanessa Angel sama Bapaknya tuh berseteru. Kita akan coba baikin disini kita akan langsung panggil. Eh serius lu. Iya. Sorry jangan jangan marah jangan marah. Hei hei. Hei serius lu. Saya akan panggikan ini dia orang tua dari Vanessa Angel. Silahkan. Kau mencuri cintaku. Cintaku. Kau mencuri cintaku. Kau mencuri cintaku. Kau mencuri hatiku. Man. Kak. Dodi satu derajat. Bapaknya Vanessa Angel tuh Dodi su derajat. Ini Dodi satu derajat. Dingin loh kedinginan. Gila. Bapak. Bapak sayang sama kamu. Gapain Bapakku. Kan Bapak, kan gue Bapak. Ini gua nangis apa sih? Bapak. Iya sayang. Amin aku ya Pak. Eh Ruben kenapa lu nangis sih Ben? Pada gue. Gua nangis. Gua ngeliat Sabri gili. Eh, jangan begini dong, gini-gini kan pernah lu jadi calon mertua lu. Lu salim dong, salim. Kalo Pak Doni beneran gue tau, ngapain gue sama lu? Salim, ngapain gue sama bapaknya. Heheheheh. Iya gue tau, gue sama, gue sama bapaknya juga masih komunikasi. Panik lu, gue baik. Iya gue sama bapak lu, ngapain gue busuan sama bapak lu, ye. Hati-hati, dia kontak-kontak bapak kamu, takutnya bapak kamu digebet. Hati-hati ya. Bener, aku bisa pantun lagi. Ada pantun untuk kamu. Ya ampun. Eh, sejak kapan papa gue bisa pantun? Baru kali ini. Minta anterin ke Cikarang, seik. Dekut penghulu ke Pasar Cikipat, seik. Jangan dengerin omongan orang, kenapa lu pada ribet dah.